Intro Selamat malam, Single Man. Selamat malam. Hai, Single Man. Kamu datang kesini membawa kertas yang ada gambarnya dan kertas tersebut kamu berikan kepada Veli. Apa arti kertas tersebut dan kenapa kamu berikan kepada Veli? Oke, jadi kertas ini adalah komik karena aku emang hobinya bikin komik. Dan aku udah nonton Take Me Out udah lumayan agak beberapa waktu. Oke, oh thank you. Ya, aku pengen liat Veli dan kayaknya aku pengen kenal dia. Oh wow, oh dia ngecengin Veli. Veli, itu kan ada tulisannya, ada gambarnya. Boleh dong bacain buat kita. Kita pengen denger juga kan? Boleh, kita baca bareng-bareng ya. Gantian aku dulu ya. Tapi Veli kamu bisa baca kan? Oh, bisa loh. Oke, oke oke. Once upon a time ada single man yang sedang mencari single ladies. Single man pun memutuskan untuk mengikuti Take Me Out Indonesia. Lalu mereka tidak ada yang memilih cerita selesai. Lanjut, lanjut. Single man bingung. Semua single ladiesnya terbaik. Dan yang terbaik ada di sampingan. Hati-hati kalau mengeluarkan statement karena ada single ladies lainnya. Di mana mereka masih memegang kendali penuh nanti kalau lampunya dimatiin. Karena kamu terlalu ngegombalnya sama Veli, yang lainnya digombalin ya kan lady? Masih banyak, masih banyak gombal, masih banyak gombal. Pelan-pelan ya. Ladies silahkan kembali ke bodi masukan si Veli juga silahkan. Baik single man kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri. Silahkan maju satu langkah di Take Me Out Indonesia. Silahkan perkenalkan dirimu. Halo ladies. Cakep-cakep bener. Perkenalkan nama aku Kodar, aslinya dari Bogor. Kodar dari Bogor. Oke Kodar kita akan langsung memasuki round pertama. Di mana di round pertama ini single ladies memegang kendali penuh. Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik dengan kamu. Ladies tentukan pilihanmu sekarang. Kodar ada 28 single ladies yang tertarik dengan kamu. Wow. Saya penasaran, kamu kan kamu bilang suka menggambar ya gambar komik. Selain suka gambar komik, hobi kamu apa lagi? Jadi selain gambar komik, hobi aku itu suka dengerin musik. Musiknya biasanya RnB dan juga K-pop. Kebetulan nih, aku sekarang lagi ada playlist K-pop banyak. Dan aku berharap disini ada single ladies yang suka K-pop juga biar sefrekuensi. Oke. Disini banyak single ladies yang suka genre musik K-pop ya. Silahkan single ladies yang suka lagu-lagu K-pop acungkan tangannya. Ketangan. Oh, let me put it down another way. Salsa ini dia tergabung bersama dengan sebuah idol. Ya. Ada idol namanya, grup idol namanya bukan Blackpink tapi Black Panther. Tapi Kak Rian, aku pasangan yang tepat banget gak sih Kak Angel juga buat dia? Soalnya aku juga suka K-pop. Oh, kami juga K-pop. Tapi Kak Rian, aku juga suka banget sama K-pop. Aku juga mau ke dalam. Yaudah, maju. Bodar, nah ini dia. Dua single ladies kita yang katanya suka sama K-pop kalian ya. Iya dong. Oke. Say love. Bu. Kita kan mintanya K-pop kenapa lu muncul kayak cucu Cahyati sama lu. Eh, sembarangan. Lagian, siapa sih tadi manggil-manggil aku Lisa Blackpink, Lisa Blackpink. Siapa? Aku temennya Jennie. Jennie Blackpink. Jennie, oh Jennie. Itu Jennie. 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 Ya karena single mannya kan suka sama K-pop ya. Suka ke Korea-korean. Jadi kita mau challenge dua single ladies. Oke. Buat dance Korea. Kamu mau kayak gitu? Boleh, boleh. Boleh ya. Kamu mau pilih apa Miss Challenge yang pilihin? Boleh Miss Challenge. Oke oke. Anak abis joget pusing, kenapa sih senderan. Nih udah ada salah sama ada veli di sini. Pas banget mereka berdua juga gemes banget. Satu orang lagi ya. Ini yang Korea banget. Mau gak Putri? Boleh. Benang. Oh iya nih Putri Korea banget. Putri Putri. Oke siap ya. Sini-sini. Hah? Lihat tiga. Jadi permainannya adalah. Gimana gimana? Menebak intro sebuah lagu. Kalo kalian tau. Dan kalo misal itu betul. Single man bilang bener. Kalian langsung joget ya. Kurang satu lagi. Satu lagi ya empat deh ya. Iya iya tanggung ya. Siapaan Jo? Oh Cia gimana? Cia Cia. Oh boleh Cia. Silahkan. Eh tapi kayaknya kalo kita tambahin satu lagi boleh ya. Hmm? Satu lagi aja gak apa-apa ya. Satu lagi. Iya. Kayaknya udah gak ada yang kipop-kipopan lagi nih. Emang ada yang Korea banget. Ada ini juga Korea banget gak apa-apa. Kita minta. Mahinta. Boleh ya kamu bergabung ya. Yeay. Biar ada perbandingannya ya. Ya. Sini sayang sini. Sini. Ini udah kayak topoki. Topoki. Maka dong. Sebasana mahinta. Sebasana mahinta. Oke 5 single ladies ya. Sini sini. Sini sini. Oke kalian udah siap. Siap. Yang tau lagunya langsung maju dan langsung ngedance ya. Siap. Oke let's go. Kita mainkan lagu atau intro yang pertama. Tau 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 Kamu gak tau, tangan. Bagus. Empat single ladies bisa. Mahintang gak bisa jawab. Ayo dong. Tapi siapa tau lagu berikutnya dia tau. Kita gak boleh underestimate ya. Siap ya. Intro yang kedua mainkan. Gampang, gampang. Aku, aku, aku. Aku, aku, aku. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Hajar, ayo. Musik. Mahintang, ini udah dua lagu. Kapan kamu majunya, jawabnya? Apasih digampil lagi, digampil lagi. Gampil. Jawab lo. Mereka ini kan korea banget nih kan. Iya, iya. Britney Spears. Siap ya. Terakhir ya. Lagu terakhir. Mahintang, kalau gak bisa kita dorong dari panggung ya. Intro yang ketiga. Sebentar. Mahintang jawab duluan, silahkan. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Cepet banget. Gampang banget. Gampang banget di koce om. Adap, adap, adap. Betul. Lagu siap ya? Iti Cahyati. Salah! 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 Saya yakin. No. Salah! Salah lu. Salah lu. Saya ngasih. Karena perempuan, jadi bener aja. Enggak dia ma, ingin yang saya. Saya ngasih. Coba lagunya apa ladies tadi? Black King Bombayah Let's go Musik Bombayah Tinggalin 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 Kenapa dia trio macan? Korek, korek, hip hop Tapi tadi lagunya ngatain Mahinta Empok payah Coba kamu lihat baik-baik Empat single ladies dari mulai Putri, Cia, Feli, dan Salsha Mereka tau banget lagu-lagu K-pop Kecuali kalau Mahinta dia K-pop juga Tapi K-popnya bukan Korea K-popnya sama urusan orang Dia itu K-popnya bukan Korea Pop Apa? Koplo Pop Sebenernya gak salah juga Tapi karena single men sukanya Korea Siapa yang kamu pilih? Kodar Mau yang mana? Ada Feli, Salsha Ini udah gak usah diterima Cia sama Putri Iya Feli 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 Ada Putri Ada Salsha Kenapa Cia? Karena penasaran belum menunjukkan Kemampuannya dia yang lain Kalau lu penasaran belum menunjukkan apalagi dia Tidak Oke Cia selamat pemenangkan tantangan kali ini Selamat Silahkan balik lagi ke podiumnya yang gak kulit apa-apa ini Selamat buat Cia Misalnya permisi dulu ya Pake bahasa korea dong Kata-kata putriaranya Tau gak? Buat kamu nih yang lagi ada di rumah Yang lagi nonton Take Me Out Indonesia Ini kan masih banyak yang nyalain lampunya Mereka masih mengejar cinta mereka Ya kita doain aja lah yang terbaik ya Karena sejatinya laki-laki itu kadang-kadang kita gak pernah tau Selara mereka berbeda-beda Untuk siapapun anda yang sudah punya pasangan Berbicara mengenai pilihan Jangan pernah menyalahkan dan mentertawakan pilihan pasangan anda Karena anda adalah salah satu pilihannya Yeay Kodar Kamu udah berapa lama jomblo? Aduh udah gak kehitung Udah lama lumayan lama Berapa tahun? Dua tahun? Lima tahun ada Lima tahun Baru lima tahun Tapi pernah dijodohin gak entah sama orang tua, keluarga, atau temen-temen, sahabat, temen kerja? Kebetulan gak pernah dijodohin Orang tua juga gak pernah Tapi dulu aku sempat hampir masuk ke jenjang pernikahan Sama mantanku dulu Sudah di tahap sampai mana? Ngobrol kedua orang tua Tapi dari situ gak ada lagi kelanjutan Gak direstuin kayaknya atau gak tau alasannya apa Aku bingung sampai sekarang Kalau udah ketemu kedua pihak keluarga Rasanya alasan tidak direstui tidak mungkin Karena sudah dibuka jalannya kan? Mungkin orang tua aku belum siap ngelepasin aku I don't know Aku punya adek lagi di bawah yang masih aku tanggung Yang harus aku bantu Jadi kayak Oke Berarti ini adalah keputusan dari pihak keluarga kamu? Iya Betul Ini keputusan dari pihak keluarga aku Aku juga sempat ngobrol sama calon mertu aku dulu Kalau memang kayak Aku udah gak bisa ngelanjutin Tapi kalau misalkan memang ada laki-laki yang Apa ya Memang sudah lebih mature Yang sudah lebih siap untuk minang mantan aku dulu Aku persilahkan Karena aku gak mau bikin pacarku dulu Mantanku dulu itu Gimana ya Gak bahagia gitu Jadi sampai dengan sekarang Kamu tidak mendapatkan jawaban apapun Termasuk dari pihak keluarga kamu Yang bahkan mereka adalah yang membatalkan pernikahan tersebut Ya gak dapet jawaban apapun Wow Berapa lama untuk move on? Kayaknya sampai saat ini udah siap move on disini Karena udah ada disini Sekarang udah siap? Siap Siap Kalau sudah siap move on silahkan teriakan dengan kencang Saya sudah move on Saya siap move on Oke Baik Go on Let's move on Mari kita move on Round kedua Single Ladies masih memegang penuh Kendali di tangan mereka Kita akan lihat berapa banyak diantara mereka Yang masih tertarik dengan kamu Ladies Tentukan Tentukan pilihanmu sekarang Tentukan pilihanmu sekarang Oh wow Kodar masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu Tentukan pilihan Jayanti Aduh serem deh kalo sama Jayanti udah matiin lampu mukanya jutek Mau nanya tapi aku takut Nantikan nanti Yaudah aku tanya deh Coba kenapa tuh matiin lampu podium Kodar Kamu tuh punya nyali gak sih? Maksud kamu apa? Maksudnya Maksud aku Kak Angel Kak Rian Kenapa dia gak fight aja sama ceweknya untuk merayu ibunya Untuk meyakinkan Kalo si cewek ini Baik untuk si Kodar gitu Kalo jadi cowok itu harus gentle Gentelnya aku adalah Aku merelakan Perempuan yang sangat amat aku sayang Untuk nikah sama orang lain Karena mungkin Dia bakal lebih bahagia Dan aku juga Udah ngobrol sama calon mama mertu aku dulu Kalo ya sudah tidak apa-apa Aku ikhlas untuk Ngikhlasin Mantan aku dulu sama laki-laki lain Jadi sifat gentlenya disitu Tau dari mana kamu kalo dia akan bahagia Dari pada dengan orang lain Daripada dengan kamu Sekarang dia kebahagia sih sama orang Tapi kamu juga tidak pernah tau kan Kalo kamu fight buat dia pada akhirnya Ternyata sekarang dia bisa lebih bahagia dengan kamu Maybe Mungkin kesempatan bahagianya buat Single ladies yang ada disini aja Oke Jayanti ada tangan apa Nain? Oh tentu Apa? Kak Rian, Kak Angel Berarti si Kodar ini Egoist Kenapa bisa kamu bilang egoist? Ya iyalah Emang kamu tau kalo itu mantan kamu itu bakalan bahagia Hah? Pacaran 5 tahun sama kamu itu waktu yang gak Singkat Sebentar kodar Itu sangat membuang-buang waktu Kamu gak mikirin itu? Kamu gak kasian sama mantan kamu Hah? Jayanti Kalo seandainya Aku mau nanya sama kamu Kalo seandainya kamu jadian sama cowok 5 tahun Abis itu dia belum sanggup membahagiakan kamu Terus dia menyerahkan kamu kepada orang yang mungkin bisa lebih bahagia dari kamu Apa yang kamu lakukan? Hah? Tidak bisa Tidak bisa aku gak mau Aku harus tetep minta tanggung jawab kamu Dari awal kamu ngomongnya kayak apa gitu Aku tuh harusnya gak mau cowok yang menye-menye gitu Harus ngomong A ya A, B ya B gitu Kalo tipe kayak gini Sekip ya Oke oke baik Masih ada tangan apa dari kamu? Sudah tidak mau menanggapi? Sudah tidak mau menanggapi? Baik Karena memang keputusannya juga sudah bulat Jayanti itu Opininya Jayanti Thank you Kita juga hargai Tapi pertanyaan saya adalah Ketika kamu sayang dengan seseorang Cinta dengan seseorang Apakah kamu merasa bahagia dengan melepas orang yang kamu cintai? Wow Sebenernya berat sih Makanya aku butuh waktu sekarang Lebih dari 5 tahun untuk Berani untuk memutuskan untuk bisa move on lagi Jadi kayak penyesalan akunya memang Selama itu sih Tapi yang gak apa-apa Asal Karena aku sangat amat sayang dulu Sama mantanku Dia lebih bahagia sama orang Itu menurut aku udah bikin aku bahagia Ya seperti itu aja Masih ada komunikasi dengan mantan kamu? Gak ada sih Cuman kadang ada temen Yang sama Yang suka ngasih kabar aja Dan kadang nanya aja sih Oke apa hikmah yang kamu ambil? Harus lebih fighting lagi sih buat Salon partner masa depan aku sih Ada penyesalan? Gak ada Baik semoga Apapun kedepannya Kamu bisa fight Dengan apa yang kamu yakini Termasuk dengan perasaan kamu Bisa menjelaskan kepada siapapun Apa isi hati kamu Apa isi kepala kamu Apa isi kepala kamu Termasuk Ketika sudah move on Keinginan kamu berada disini Untuk bisa mendapatkan pasangan Kita akan wujudkan mimpi kamu Sebelum kita memasuki round ketiga Kita akan memberikan kesempatan bagi kamu Kodar untuk bertanya kepada salah satu single ladies Yang masih menyalakan lampu podium mereka Sebutkan siapa namanya Dan apa pertanyaannya Aku mau nanya sama Kirei Oke wow pendatang baru Kirei Silahkan mau bertanya apa untuk Kirei Kirei kalau misalkan kita deket Kita pacaran Kamu siap gak aku bawa ke rumah Orangtuaku Ketemu orangtuaku Siap Tapi Bukan untuk hubungan yang serius dulu Cuman untuk kenal-kenalan doa Soalnya Aku masih fokus ke karir Aku yakin kamu juga masih fokus ke karir Kalau kamu masih fokus ke karir Ngapain kamu disini Kirei Jadi gini kak Gini kak Aku itu orangnya Gak bisa kenal dalam waktu sebentar aja Habis itu bisa serius Jadi aku pengen Kita itu lewatin susah bareng Seneng bareng gitu dulu Butuh proses maksudnya Baik Semoga sudah cukup paham dengan jawaban kiri Baik Kodar kita akan memasuki round ketiga Di round ketiga ini Kamulah yang memegang kendali Kodar Masih ada 16 lampu podium yang menyala ya Harus kamu lakukan Matikanlah 13 lampu Dan biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik Sudah cukup paham? Sudah cukup Lakukan dengan cepat Karena begitu banyak lampu yang harus dimatikan Oke Kodar DJ Mi Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Sekarang Silahkan Kodar matikan 13 lampu Silahkan Kodar Podium sebelah kiri atau sebelah kanan 3 Oke ada Teng dan Aini Aini 10 lampu lagi 9 lampu lagi, 8 lampu lagi Ada Fiona dan Cia 7 lampu Oke, ada Raffina. 6 lampu, 5 lampu, 4 lampu, 3 lampu. 2 lampu, 1 lampu. Oh, 2 lampu lagi, sorry. 1 lampu terakhir. 1 lampu terakhir. Baik. Terpilih 3 single ladies. Di antaranya ada Kirei, ada Neng, dan juga Chia. Baik, Kodar bersama dengan 3 single ladies. Pilihannya akan bermain dalam Tatapan Cinta. Sudah ada Kodar dan juga Chia yang akan bermain dalam Tatapan Cinta. Terima kasih banyak. Aku boleh pinjam tangannya? Boleh. Tapi sebelum aku nanya sama kamu, aku boleh lihat wajah lucu kamu enggak? Boleh. Coba, Ilana. Sebentar. Tunggu, Lekat. Malu. Oke. Oke, aku mau nanya sama kamu. Ya. Aku kan kalau pacaran, selalu memperkenalkan pacaraku sama keluarga aku, sama orangtuaku. Ya. Aku juga. Nah, buat kamu sendiri, kalau kita nanti jadi, Kamu butuh berapa lama untuk mengenalin aku sama orangtua dan keluarga kamu? Untuk berapa lamanya mungkin tergantung kedekatan kita nanti. Seberapa seriusnya, berapa bulankah. Aku yang pasti secepatnya bakalan bilang ke keluarga aku kok. Oke. Thank you. Ya. Baik, sudah cukup puas? Chia silahkan kembali. Selanjutnya, silahkan Kirei. Hai. Hai. Kirei dan Kodar, kembali kita mainkan tatapan cinta. Aku ada game sedikit. Namanya tebak-tebakan tanda cinta. Dalam hitungan ketiga, kita keluarin bareng-bareng ya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Boleh pinjem tangan kamu, Mbak? Kulitku jadi. Kirei. Kalo misalkan kita nanti jadi, aku kan pasti kerja keluar kota. Kalo misalkan nanti kita jadian, kamu kira-kira mau gak ikut sama aku kalo misalkan aku harus kerja keluar kota? Berarti kamu emang udah ada rencana. Emangnya mau ke kota mana? Kalo jadi, ke Bali pindah. Ataupun ke kota lain. Kamu siap gak? Aku sebenernya siap. Tapi, aku mau nyelesain dulu kerjaan aku yang disini. Soalnya aku tuh harus selesai kerja baru bisa pindah. Sorry. Baik kirei, terima kasih banyak. Silahkan kembali. Selanjutnya silahkan, Neng. Neng dan juga Koder, kembali kita mainkan. Tatapan Cinta. Hai. Neng, aku boleh pinjem tangan, Neng? Boleh. Enggak. Kalo misalkan aku lagi gak ada kerjaan, biasanya aku suka nyari kerja sampingan. Nah, gimana kalo misalkan kerja sampingannya aku berbarengan sama pas kita lagi ada janjian. Kamu keberatan atau enggak? Aku tuh ya, order, tergantung kamunya ke aku ngasih janji dulu atau tidak. Karena aku tipikal orangnya gak suka, apa namanya, aku sukanya orangnya yang sat-sat gitu. Iya, iya atau tidak, tidak. Yang penting ada janji dulu. Iya. Baik, sudah cukup puas. Silahkan kembali. Kodar, gimana? Udah yakin belum kamu mau pilih satu? Gak bisa tingkat-tingkatnya. Gak bisa dong, salah satu aja. Hanya satu. Oke, udah. Udah yakin? Benar. Benar. Baik, Kodar, matikanlah dua lampu, biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Are you ready? Ready? Yes, ready. Kodar, di Tameo, Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan, Kodar, let's go. Dua lampu. Oke. Ada Kire. Oh, sorry Kire. Oke, tersisa Chia dan juga Neng. Tersisa Chia dan juga Neng. Ini. Sia atau Eneng? Eneng seorang guru dari channel ini. Kodar dan juga Eneng, selamat ladies boleh berikan kemungkinan. Eneng sudah cukup lama di sini. Apa alasan kamu memilih Eneng? Lucu. Lucu terus kayaknya dari tatapannya itu penuh arti sih kalau menurut aku. Jadi kayak aku pengen tau lagi lebih jauh tentang Eneng gitu. Tatapannya beda. Tatapannya berbeda ya? Tatapannya berbeda. Eneng? Iya kakak Angel akhirnya. Aku ikut bahagia buat kamu akhirnya kamu mendapatkan pasangan. Terima kasih kakak Angel terima kasih. Kita sedih tapi kita lebih happy melihat kamu bahagia. Terima kasih kakak Angel, terima kasih kakak Rian. Dan terima kasih buat semuanya yang di sini. I love you guys. Karena Eneng sudah cukup lama maka sahabatnya begitu banyak sekali di sini. Dan rasanya cukup berat juga untuk mereka melepas Eneng. Tapi mereka juga pasti sama seperti kami ikut bahagia. Eneng akhirnya mendapatkan pasangan. Eneng! Sekali lagi selamat. Termasuk kamu. Koda. Terima kasih kakak Rian. Dan kita memberikan moda untuk kede tuang tunai senilai. 10 juta rupiah. Eneng!